Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Gonang Ciklon Malam ini saya sedang berada di kawasan Senayan Dan tepat di belakang saya Ini sedang ada proyek pembangunan Stadion Multifungsi Senayan Sudah sejauh apa pembangunan Stadion Multifungsi Senayan Ikutin terus videonya lho ya Ya ini dia Stadion Multifungsi Senayan Yang sedang dibangun Untuk persiapan Piala Dunia 2023 ya Dan Stadion Multifungsi ini Menjadi stadion terbesar di Indonesia Stadion Indoor Yang nantinya akan Dapat menampung Puluhan ribu Penonton Untuk progres pembangunannya Sudah mencapai kira-kira Kurang lebih 90% ya Dan Ini sedang dilaksanakan Pembangunan Atap Tribun penonton Pembangunan Stadion Multifungsi ini Masih berlokasi di Kawasan Gelora Bung Karno Senayan ya Ya di depan sana Ini di ujung Ini yang kelihatan Ada lampu lednya Itu Stadion utama Gelora Bung Karno ya Dan Di Samping sebelah kanannya ini Sedang dibangun Stadion Multifungsi Stadion Indoor Ini adalah Pintu masuk Kawasan Gelora Bung Karno Senayan Pintu masuk 9 ya Dan di depan sana itu ada Spark Senayan Park Tepat di depan Senayan Park inilah Pintu masuk 9 Pintu 9 Dan di Samping sebelah kanan Pintu masuk 9 ini ada Lapangan juga Lapangan Futsal Dan lapangan Bisbol kayaknya ya Ini dia Di jalur Pintu masuk 9 Dan Sebelah Kiri Di Pintu masuk 9 Ini lokasi Dibangunnya Stadion Multifungsi Senayan Menurut info Stadion Multifungsi GBK ini Dibangun di atas Lahan seluas 30.720 Meter persegi Di bangunan fisiknya Sudah Hampir selesai Stadion Multifungsi GBK ini Dapat Menampung Kurang lebih 16.100 Penonton Dan kapasitas ini Melebihi Istora Senayan Besarnya Untuk target Pembangunannya Sendiri Ditargetkan Sebelum Piala Dunia Harus Sudah Selesai Semoga Semoga Semua Pembangunannya Lancar Dan Sesuai Target Ya Itulah Tadi Progres Proyek Pembangunan Stadion Multifungsi GBK Terima kasih Yang sudah Ngikutin Videonya Jangan lupa Like share And subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax